Baik, kunyi hukum dan ancaman jerat hukum bagi pelanggar dari perlindungan konsumen ini apa saja Pak? Kalau terkait dengan jeratan hukum kepada pelaku usaha, itu ada dua variabel. Yang pertama bisa ketika dia menjual barang yang tidak sesuai sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, konsumen berhak untuk meminta ganti rugi, itu bisa melakukan pembatan berdata. Yang kedua, ketika pelaku usaha ternyata melanggar pasal 8, pasal 9 terkait barang yang dijual, dalam undang-undang itu bisa dijerat dengan pasal 62 dan 63. Kalau 62 itu ansaman 5 tahun, denda 2 miliar. Kalau pasal 63 itu 2 tahun, denda 500 juta. Pasal 8 tadi, ketika pelaku usaha dapat dijerat, sebagaimana pasal 62, kalau normanya itu dalam pasal 8, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label etikat keterangan iklan. Contoh kecil gini, ketika pelaku usaha itu mau jual barang, kan mesti ada berusur, ada iklannya. Ketika membuat iklan itu, dia harus jujur dan tidak ada unsur penipuannya. Kalau ternyata itu melalui media masa, bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Kalau memang secara langsung, tidak melalui media masa, bisa dijerat dengan yang namanya pasal 378, yaitu penipuan. Berarti memang kalau misalnya ada pelanggar atau bisa dikatakan pelaku usaha ini melanggar perlindungan konsumen, berarti bisa didobelkan dengan undang-undang yang lain, baik itu KWAP atau KWAP data begitu ya, Pak? Iya. Kalau untuk perlindungan konsumen ini, keluhannya yang bisa dilaporkan itu bagaimana, Pak? Ya, contoh kecil gini, ketika kita membeli barang, sudah sepakatan, kan? Barang, contoh kecil sekarang yang lebih marah itu kan jual-beli melalui midsos. Kadang orang membeli itu karena melihat iklannya kok bagus sekali produknya, kan? Pada saat produk itu terpilih, ternyata tidak sesuai. Ya, terus pada saat beli itu ada nggak ketentuan-ketentuan? Contoh kecil gini, ketika barang sudah dibeli, tidak sesuai, tidak bisa dikembalikan, kan? Itu, ataukah barang rusak sampai ternyata rusak, itu dibebankan kepada tidak menjadi tanggung jawab pelaku usaha, kan? Itu, contoh, kalau konsumen merasa dirugikan, ya itu bisa berbayar tadi, Pak Yagum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!